Terima kasih Prof. Laksono, Pak Supriyantoro, Pak Kuncoro, dan teman sejawat yang saya banggakan. Mohon maaf ini slide-nya memang sangat sederhana karena saya buat di jalan baru saja pulang dalam memberikan bantuan APD kepada teman-teman perawat, khususnya di Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas yang masih banyak menjerit. Terima kasih atas bantuan masyarakat dan tentu saja teman-teman perawat dari perawat untuk perawat membantu teman-temannya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Adib maupun Pak Seno terkait dengan berbagai hal. Saya mungkin ada beberapa sisi yang lain supaya bisa melengkapi. Pada intinya sama tantangan kita di dalam menghadapi COVID-19. Namun kalau saya ingin sampaikan tantangan yang kita buat itu menjadi tiga ini. Tantangan terhadap COVID-19 sebagai penyakit yang baru yang hadir di dunia. Maka ada tiga hal sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana sebagai penyakit baru itu ada IPTEC baru termasuk juga karakteristik penyakit yang baru. Di dalamnya banyak sekali metode, baik pemeriksaan, penanganan, dan sebagainya. Yang kedua akan terjadi juga perubahan respon atau sikap sosial. Baik itu dari masyarakat awam maupun bahkan tenaga kesehatan itu sendiri. Serta rumah sakit. Yang ketiga akan adanya potensi dampak. Merupakan dampak rentang dari negatif sampai positif. Saya tidak membanting mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah lebih banyak potensi dampak negatif. Tapi juga mungkin ada dampak positifnya. Saya semisal misalnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat yang luar biasa dengan edukasi, dengan penyuluhan yang secara masif ini. Ini juga dampak positif juga. Lanjut. Sehingga tiga hal ini membuat tantangan bagi perawat. Saya ambil dua macam saja tantangan ini. Yang itu tantangan teknis profesi dan tantangan non-teknis. Kalau bisa kita lihat tantangan teknis profesi ini antara lain, bagaimana tantangan seorang perawat itu dalam memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk juga fasiankes itu praktek mandirinya. Kedua adalah bagaimana ketersediaan sumber-sumber yang mendukung. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Ini yang penting tantangan dalam teknis profesi yang akan kita hadapi pada masa wabah COVID ini. Yang kedua, tantangan yang non-teknis yang hari-hari ini juga sering kita dapatkan, yaitu tantangan dari tenaga kesehatan atau perawat khususnya adalah tentang stigmatisasi dan diskriminasi. Yang kedua bagaimana tentang adanya kekhawatiran, ketakutan, yang memang pada tahap-tahap tertentu ini sama manusiawi. Tapi ketakutan yang utama para perawat ini adalah ketakutan bila tidak tersedia APD. Ini menjadi rentetannya panjang, termasuk stigmatisasi di masyarakat itu mungkin saja beranggap bahwa perawat itu bekerja secara tidak aman rupanya di rumah sakit. Maka dia akan mempunyai kemungkinan, potensi yang besar untuk menjadi karir. Kami tolak dia di masyarakat. Begitu kira-kira. Kemudian, penteknis yang lain adalah ketersediaan fasilitasi yang non-teknis profesi tadi. Misalnya transportasi dan lain sebagainya. Kemudian, non-teknis yang lain adalah peran perawat di masyarakat dan lingkungan. Ini juga menjadi penting karena tenaga kesehatan pada umumnya, kalau sudah di masyarakat itu adalah dianggap paling tahu soal kesehatan. Maka di sini harusnya kita mulai tingkatkan fungsi dan perannya perawat di masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir itu tentang keterbukaan informasi. Ini juga masih menjadi debatable, tetapi sesuatu hal hari ini menjadi persoalan. Makanya kami berlima yang bersama ID, PDG, IA, IE, PPNI pada konferensi pers pertama itu mendorong adanya keterbukaan informasi. Saya kira dalam pemberian pelayanan ini sudah disampaikan Pak Adip maupun Pak Seno, bagaimana metode pemberian pelayanan termasuk alur pasien. Mungkin di rawat jalan, apakah bisa kita pisah? Nanti misalnya di rawat jalan itu adalah bagi pasien-pasien yang mempunyai keluhan, mengarah ke COVID-19 itu dipisahkan dengan yang lain. Sehingga persiapan dari tenaga-tenaga, karena perawat itu di dalam langkah-langkah pelayanan itu asesmen awal. Pasti di awal dia, pertemu. Oleh karena itu kita harus menyiapkan. Karena tidak bisa juga kita, setiap orang kita berlakukan COVID-19 hari ini, tidak juga bisa seperti itu. Karena memang harus ada orang-orang yang memang mengarah ke keluhan atau klinis seperti itu, sehingga kita bisa pisahkan. Ini kira-kira ya. Kemudian di UGD. Nah kalau di UGD saya kira hampir semua teman-teman kita perawat, saya kira sudah dibekali sesuatu yang berguna untuk pelayanan dalam kondisi apapun, termasuk pada pelayanan pasien-pasien yang infeksius. Soalannya UGD ini ada berbagai tingkat. Adakah bagaimana sistem triasenya, kemudian adakah isolasi di UGD-nya, ini juga menjadi persoalan. Yang ketiga di ruang isolasi, itu sendiri. Yang kemudian di ICU, bagaimana tenaga, kalau kurang di ICU itu, haruskah tenaga dari ruang rawat yang belum terlatih, ini juga persoalan. Yang berikutnya di transportasi. Tadi Pak Adip mengatakan bahwa rujukan, menggunakan transportasi. Nah ini juga perlu difikirkan bagaimana metode yang kaitannya sebagai sebuah tantangan untuk tidak menjadi sumber, sumber penularan dari persoalan transportasi. Dan di fasilitas pelayanan khusus, misalnya di rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet, hubungannya dengan rumah sakit rujukan, hubungannya dengan rumah sakit swasta lainnya, hubungan dengan fas-fas yang lainnya. Lanjut. Nah, ketersiaan sumber-sumber dan pengelolaan sumber-sumber ini, saya pikir, saya, kami PPNI mengumpulkan data di seluruh Indonesia, itu sudah terkumpul di 26 provinsi, yang mengatakan diperlukan dan sangat diperlukan sekali alat pelindung diri itu ada di 933 rumah sakit dan 3.864 puskesmas dan klinik. Dan data ini sudah kami kirimkan resmi kepada Kepala Gugus Tugas sebagai bahan pertimbangan dalam rangka distribusinya nanti. Jadi, Alhamdulillah kami sudah punya jejaring itu dan kami sudah sampaikan secara formal, kami tembuskan Presiden dan Menteri untuk bisa di, dan BPR RI juga harus juga bisa mengawasi ini, agar ini bisa menjadi perhatian di dalam rangka distribusi alat pelindung diri yang 105 ribu, yang katanya akan ditambah lagi mudah-mudahan cepat 3 juta. Ya, ini menjadi penting juga. Kemudian alat-alat kesehatan dan keperawatan, saya kira itu juga, kalau di rumah sakit-rumah sakit rujukan, saya pikir tidak ada masalah, itu sudah mulai disiapkan. Tapi rumah sakit-rumah sakit yang tidak disiapkan untuk merawat pasien COVID, ini menjadi persoalan. Kemudian pedoman dan kebijakan pelayanan, tentu saja. Kemudian alat sarana pendukung yang lainnya, alat tenun keperluan pribadi. Kami mendapatkan cerita bahwa di rumah sakit-rumah sakit rujukan itu, mereka kan harus menggunakan baju tugas. Tapi baju tugas hari ini sudah mulai habis, maka menggunakan baju operasi. Nah, baju operasi sudah habis juga sekarang ini. Baju pasien. Nah, ini kecepatan sarana pendukung yang lainnya, misalnya laundry, itu menjadi penting di rumah sakit. Mungkin ada Pak Kuncoro, ini keluhan dari teman-teman. Sekarang mereka sudah kekurangan. Sekarang tidak mungkin membawa pakaian dari luar. Kemudian fasilitas yang lainnya, ruangan, kamar istirahat, dan transportasi dari dan ke tempat pelayanan. Saya catat ada beberapa Pemda yang sudah mulai concern menyiapkan hotel. Misalnya di DKI, Banten, ada sebagian di Jawa Barat, dan Makassar. Itu sudah mulai Pemdanya. Saya kira ini menjadi suatu perhatian yang sekaligus dia mengatasi persoalan non-teknis, juga persoalan teknis. Di mana baru tadi pagi kami mendapatkan seorang perawat, itu ditolak di masyarakat, dan sekarang dia menginap di rumah sakit. Ini persoalan yang penting. Next. Ya, manajemen SDM, pengaruh pengaturan SIF Dinas. Bagaimana dengan rumah sakit terujukan? Saya kira ini pasti membutuhkan tambahan tenaga. Betul sekali rumah sakit Sulianti Saroso sudah pernah meminta PPNI untuk membantu kebutuhan tenaga ini, dan kami sudah refer ke Kementerian Kesehatan karena satu pintu. Kemudian spesifikasi kealian perawat. Nah, rate training dan PPI. Sama seperti dokter tadi, bahwa perawat itu hendaknya seluruhnya memahami tentang PPI, dan disposal, dan lain sebagainya. Manajemen disposal. Nah, di data kami, untuk perawat itu seluruh Indonesia ini baru 3.512 orang yang memang tersertifikasi PPI, tapi yang di PPNI. Tapi ada juga dari Persi, Perdalin, itu mudah-mudahan bisa sampai 10 ribuan. Tapi itu masih kurang kalau bisa dilihat dari bagaimana keperluan layanan ini. Maka kami mencoba mengadakan training-training menggunakan online agar bisa membantu teman-teman perawat kita. Ketersediaan tenaga bantuan. PPNI juga sekarang sudah mengumpulkan sudah 1.800 anggota PPNI yang bersedia. Menjadi relawan. Dan sekitar 800 sudah kami serahkan namanya by name, by address, by phone kepada Kementerian Kesehatan. Persoalannya, sebagian besar yang mendaftar ini adalah berasal dari luar Jawa, bahkan luar Jabodetabek, bahkan luar Jawa. Ini bagaimana? Ini persoalan lagi. Kemudian, bagaimana pemantauan kesehatan termasuk kondisi psikologis dan termasuk hak pemeriksaan? Ini tadi sampaikan Dr. Adip juga. Kemarin saya ke salah satu kabupaten mengatakan bahwa instruksi presiden bahwa rapid test diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Tapi faktanya di lapangan justru mereka belum dapat menyempus kesemas-puskesemas ini. Nah, ini penting juga diawasi. Dukungan lainnya seperti suplemen vitamin atau tambahan zat gizi. Ini pada umumnya PPNI di seluruh daerah mencoba untuk membantu teman-temannya untuk menyediakan ini. Karena menyediakan APD sangat sulit. Next. Stigmanisasi. Saya kira ini banyak sudah datang, mulai dari Rumah Sakit Persahabatan, Sulianti juga ada, sekarang ada sebuah rumah sakit, ada di Banten, dan lain sebagainya. Ini sudah mulai muncul. Nah, persoalannya kalau mereka ini ditolak di lingkungan masyarakat, ini menjadi persoalan. Siapa yang mau kita salahkan? Apakah kita salahkan masyarakat? Tentu tidak sepenuhnya demikian. Mereka pun punya alasan. Mungkin alasan utamanya adalah melihat perawat ini tidak aman bekerja. Maka untuk sampai di sini, maka kita akan menjadi masalah juga. Begitu barangkali. Nah, oleh karena itu, saya pikir menjadi penting ini sama-sama kita perhatikan. Dukungan psikologis. Ini saya juga sudah kontren dengan teman-teman Ikatan Perawat Jiwa Indonesia untuk dapat membuat satu modul dan bagaimana bimbingan psikologis pada teman-teman yang bertugas. Kemudian, pasitas menginap tadi sudah saya sampaikan, dan transportasi khusus dari dan ke pasiankes. Ini juga, bila perawat-perawat itu harus pulang ke rumah, mereka pasti naik transportasi umum. Bagaimana safety-nya? Bagaimana keterpaparannya? Jangan-jangan bukan karena perawat dapat di rumah sakit, tapi dapatnya di jalan. Ini yang juga ke depan harus dipikirkan. Lanjut. Ya, saya kira tantangan teknis yang lainnya adalah bagaimana ini menjadi penting untuk kita... Pak Adip tadi sampaikan bagaimana jangan berpikir hilirnya saja, tapi saya pikir kita sepakat bahwa kita mempunyai sikap hari ini, di awal-awal mungkin kita dikatakan sebagai garda terdepan. Tetapi, akhir-akhir ini kita memerlukan sebenarnya garda terdepan itu adalah masyarakat. Sehingga tenaga kesehatan itu menjadi pertahanan terakhir. Nah, bagaimana jangan sampai pertahanan terakhir ini jebol, ini fungsi kita semua. Baik pemerintah, profesi, maupun masyarakat untuk melindungi tenaga kesehatan supaya tidak jebol sebagai pertahanan terakhir. Nah, untuk garda terdepan masyarakat, tentu saja harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu. Nah, bagaimana kiranya perawat-perawat yang masih di lingkungan? Ini kami akan membuat edaran sekaligus panduan. Dia bisa menjadi change agent, bisa menjadi edukator pada masyarakat, dan sekaligus kadang-kadang dia menjadi kolaborator, penghubung antara masyarakat dengan pasien kes. Ini perlu supaya kita memberikan dukungan pada program pemerintah untuk bisa mereka memutus, sama-sama masyarakat memutus rantai penularan atau rantai penyebaran COVID ini. Next. Lanjut. Nah, ini saya kira kita mengacu pada bagaimana statement WHO. Ini sudah jelas sekali bahwa right role responsibilities itu akan terdampaklah tenaga kesehatan itu, burnout, stigma, psikologi, violence, dan seterusnya. Lanjut. Nah, saya kira apa yang harus dilakukan sebelumnya, apa yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, saya kira yang paling bawah itu, semua bisa menyimpulkan bahwa selain hal-hal teknis koprofesian, juga dia harus pegang etikanya, confidentiality dari pasiennya, dan bagaimana pada manajemen mensupervisi juga melindungi tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya itu menjadi lebih penting. Itulah barangkali Prof. Raksono dan Bapak Ibu yang saya hormati, sisi lain daripada tantangan tenaga kesehatan dari perspektif kawat, di samping yang sudah disampaikan Pak Hananto Seno dan Pak Adib tadi secara rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!